Kementerian Perhubungan terus mematangkan wacana pembangunan Bandara di Sukabumi. Meski belum memastikan lokasi pembangunan, Bandara di Sukabumi ditargetkan beroperasi pada 2020 mendatang. Hal tersebut dikatakan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi saat menghadiri dialog sinergi membangun bangsa bertajuk merangkai konektivitas Selatan Jawa di Gedung Juang 45 Sukabumi. Pihaknya akan meninjau sejumlah lokasi alternatif untuk pembangunan Bandara di Sukabumi. Sebelumnya akan menetapkan dan membebaskan lahan. Dalam waktu dekat, Kementerian Perhubungan akan meninjau beberapa lokasi alternatif pembangunan Bandara. Rencananya lokasi Bandara akan berada di sekitar pelintasan jalan utama antara kota Sukabumi dan Pelabuhan Ratu. Budi menjelaskan lokasi pembangunan Bandara harus memenuhi sejumlah persyaratan. Salah satunya tidak boleh ada penghalang seperti perbukitan agar keamanan aktivitas pesawat lebih terjamin. Lokasi antara Sukabumi dan Pelabuhan Ratu ini akan disurvei bersama Bupati Sukabumi serta dilihat lokasi mana yang paling strategis. Bandara saya lagi agak disurvei di Pak Bupati. Arahnya antara Sukabumi sampai Pelabuhan Ratu ya Pak. Nanti kita lihat mana yang paling bagus. Karena Bandara ini tidak boleh ada obstacle. Tidak boleh ada turun. Tidak boleh ada talang-talangan. Sementara itu Bupati Sukabumi Marwan Hamami menjelaskan peninjauan lokasi rencana pembangunan Bandara di Sukabumi akan dilakukan dalam waktu dekat. Terdapat tiga lokasi alternatif yakni antara Cikembar dan Warung Kiara, lahan X-Tex Mako dan Citarate di sekitar objek wisata Ujung Genteng. Luasan lahan yang ideal untuk pembangunan Bandara yakni 400 hektare. Pemerintah Kabupaten Sukabumi pun akan serius mendukung pembenahan infrastruktur perhubungan.